Vladimir Putin terima bantuan Kim Jong-un, 100 ribu tentara Korea Utara dilaporkan dikirim bantu Rusia melawan Ukraina hingga Eropa. Korea Utara dikabarkan akan mengirim 100 ribu tentara ke Ukraina untuk membantu pasukan Vladimir Putin memerangi kubu Zelensky, di mana Zelensky sudah dibantu oleh Eropa hingga Amerika. Ahli pertahanan Moskow bahkan menyebutkan sudah sepatutnya Rusia menerima bantuan dari Kim Jong-un. Mengutip tribun news seperti dilansir dari Mirror.uk, pernyataan tersebut disampaikan oleh Eorang Ahli Pertahanan Terkemuka di Moskow, Kolonel Cadangan Igor Korotsenko. Kita seharusnya tidak malu menerima tangan yang diberikan kepada kita oleh Kim Jong-un, paparnya. Korea Utara sebelumnya sudah menjelaskan bahwa negaranya siap menyediakan pembangunan atau pembangun untuk memperbaiki kerusakan perang, bahkan memasuk kekuatan tempur ke Rusia. Mereka akan dikerahkan ke pasukan separatis pro-Putin Republik Rakyat Donetsk atau DPR dan Republik Rakyat Luhangs atau LPR, yang keduanya baru-baru ini diakui Kim Jong-un sebagai negara merdeka. Wilayah Tenggara Donetsk dan Luhang yang dikenal sebagai Donbass telah dikuasai oleh separatis yang didukung Moskow selama hampir 8 tahun. Sementara itu, pemimpin redaksi Jurnal Pertahanan Nasional Rusia menyebut bahwa nantinya 100 ribu tentara dari Korea Utara harus patuh pada aturan Vladimir Putin. Ada laporan bahwa 100 ribu tentara Korea Utara siap untuk datang dan mengambil bagian dalam konflik itu paparnya. Rusia sendiri menganggap banyak orang Korea Utara yang ulet dan tidak banyak menuntut sehingga bisa membantu menyerang Ukraina. Dimana sudah diketahui jika Ukraina dibantu banyak negara termasuk NATO, Eropa hingga Amerika Serikat. Korea Utara dikabarkan akan mengirim 100 ribu tentara ke Ukraina untuk membantu pasukan Vladimir Putin memerangi kubu Zelensky. Dimana Zelensky sudah dibantu oleh Eropa hingga Amerika. Ahli pertahanan Moskow bahkan menyebutkan sudah sepatutnya Rusia menerima bantuan dari Kim Jong-un. Mengutip tribun news seperti dilansir dari Mirror.uk, pernyataan tersebut disampaikan oleh eorang ahli pertahanan terkemuka di Moskow, kolonel cadangan Igor Korotsenko. Kita seharusnya tidak malu menerima tangan yang diberikan kepada kita oleh Kim Jong-un paparnya. Korea Utara sebelumnya sudah menjelaskan bahwa negaranya siap menyediakan pembangunan atau pembangun untuk memperbaiki kerusakan perang, bahkan memasuk kekuatan tempur ke Rusia. Mereka akan dikerahkan ke pasukan separatis pro-Putin Republik Rakyat Donetsk atau DPR dan Republik Rakyat Luhangs atau LPR. Yang keduanya baru-baru ini diakui Kim Jong-un sebagai negara merdeka. Wilayah Tenggara Donetsk dan Luhang yang dikenal sebagai Donbass telah dikuasai oleh separatis yang didukung Moskow selama hampir 8 tahun. Sementara itu, pemimpin redaksi Jurnal Pertahanan Nasional Rusia menyebut bahwa nantinya 100 ribu tentara dari Korea Utara harus patuh pada aturan Vladimir Putin. Ada laporan bahwa 100 ribu tentara Korea Utara siap untuk datang dan mengambil bagian dalam konflik itu paparnya. Rusia sendiri menganggap banyak orang Korea Utara yang ulet dan tidak banyak menuntut sehingga bisa membantu menyerang Ukraina. Dimana sudah diketahui jika Ukraina dibantu banyak negara termasuk NATO, Eropa hingga Amerika Serikat. Korut Ukraina tidak berhak kritik pengakuan Pyongyang atas Donetsk dan Luhang Korea Utara pada Jumat menyatakan Ukraina tidak memiliki hak untuk mempermasyarakan pengakuan Pyongyang atas dua wilayah yang memisahkan diri di negara yang dilanda perang itu. Pengakuan Korut atas Republik Donetsk dan Luhang dikeluarkan pada awal pekan ini. Korut menyebut tindakan itu sebagai pelaksanaan kedaulatan yang sah. Sikap Korut ini langsung memantik reaksi Ukraina. Pada Rabu 13 Juli, Ukraina mengumumkan sikapnya untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Korut karena secara resmi mendukung kemerdekaan Republik Donetsk dan Luhang yang pro-Moskow. Menanggapi pertanyaan oleh kantor berita pusat Korea resmi Korut mengenai masalah ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pyongyang membela langkah tersebut dan mengkritik Ukraina. Ukraina yang telah melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan ketidakberpihakan dan keadilan dalam hubungan antar negara. Sementara menyelaraskan dirinya dengan kebijakan permusuhan Amerika Serikat yang tidak masuk akal dan ilegal terhadap DPRK di masa lalu. Tidak memiliki hak dan kualifikasi untuk mempermasalahkan DPRK atas pelaksanaan kedaulatannya yang sah. Kata juru bicara itu seperti dikutip dari kantor berita Yonhap. DPRA akan selalu mengembangkan ikatan persahabatan dan kerjasama dengan semua negara lain di dunia yang menghormati kedaulatannya dan bersahabat dengannya dengan prinsip kesetaraan kedaulatan, non-intervensi, dan saling menghormati. Tambah juru bicara itu yang menggunakan inisial DPRK, singkatan dari nama resmi Korut Republik Rakyat Demokratik Korea. Korut menjadi negara ketiga di dunia yang mengakui entitas separatis setelah Rusia dan Suria. Pengakuan ini secara luas dilihat sebagai bagian dari upaya rezim Kim Jong-un untuk meningkatkan hubungan dengan Moskow di tengah hubungan antar Korea yang membeku dan penghentian pembicaraan denuklirisasi dengan Washington. Amerika hingga Eropa bersiaplah Kim Jong-un nyatakan Korea Utara siap perang dengan Amerika Serikat apalagi tetangganya Korea Selatan. Seluruh senjata nuklir dimobilisasi tadi malam. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan negaranya siap mengerahkan senjata nuklir penangkal untuk siap bentrokan militer dengan Amerika Serikat. Media pemerintah Korea Utara melaporkan pada hari Kamis kemarin. Pernyataan Kim Jong-un muncul di tengah tanda-tanda bahwa Korea Utara bersiap melakukan uji coba nuklir pertama sejak 2017. Kim membuat pernyataan tersebut saat berpidato di sebuah acara untuk menandai peringatan 69 tahun gencatan senjata perang Korea 27 Juli yang membuat kedua Korea secara teknis masih berperang menurut kantor berita resmi KCNA. Kim juga mengecam pemerintah Yoon Suk-yeol di Korea Selatan. Dia mengatakan setiap upaya untuk melepuhkan Korea Utara secara pre-ambitif akan mendapat tanggapan keras dan tindak pemusnahan dari Korea Utara. Saya sekali lagi menjelaskan Korea Utara sepenuhnya siap untuk setiap konfrontasi militer dengan Amerika Serikat, kata Kim Jong-un. Korea Utara dalam beberapa bulan terakhir menguji coba rudal hipersonik dan rudal yang dikatakan dapat membawa senjata nuklir taktis mempersempit waktu yang harus dimiliki Seoul untuk menanggapi serangan. Terima kasih telah menonton!